Oke kita akan bahas soal ini, ini ada rumus yang tersedia Rumus yang pertama ini kita sudah koreksi ya, seharusnya ini ada mutlaknya Seharusnya jadi kita ambil nilai positifnya, rumus kedua ini ada koreksi juga rasanya Apabila fungsi permintaan PD adalah 100-2Q dan P-75 maka koefisien elastisitas Pada dasarnya ya, cara penulisan ini ya, fungsi turunan ya, cara penulisan yang benar seharusnya seperti ini Ini adalah D, delta Q per delta P, ini dituliskan DQ per DP kalau turunan Artinya Q diturunkan terhadap P Q diturunkan terhadap P, cara bacanya seperti itu Jadi harusnya nulisnya adalah F aksen dari P seharusnya Jadi fungsi P yang diturunkan Ya, fungsi Q yang diturunkan terhadap P, jadi variabelnya adalah P Ya, fungsi Q yang diturunkan terhadap P Ya, dikali Ya, disini ada elastisitas Dan disini bukan P aksen diatas, P1 per G1 Nah, seperti itu Kita punya fungsi PD adalah 100-2Q Oke, kemudian kita ada inputan P-nya 75 Kita masukkan 75 sama dengan 100 min Eh, kita fungsinya dulu ya Atau tidak apa-apa ini dulu Kita ingin cari Q, Q1-nya Ya, 75 berarti P1-nya ini adalah 75 Kita cari Q1 dulu Eh, 2Q Ya, maka kita pindah ruas 2Q sama dengan 100 dikurangi 75 Dan 2Q sama dengan 25 Maka Q sama dengan 25 dibagi 2 Sama dengan 12,5 Atau biarin dalam bentuk ini saja Tidak apa-apa Nyoretnya lebih mudah Karena 12,5 itu nyoretnya lebih susah Ya, nanti justru Pak Ali akan pakai ini Bukan pakai yang belakang Jadi, tidak harus angka itu dihitung sampai detail Oke Kemudian Langkah berikutnya kita tahu bahwa Kita ingin menurunkan F aksen tata P Maka fungsinya kita ubah Yang tadinya P adalah 100 min 2Q Kita pindah ruas Maka 2Q sama dengan 100 min P Maka semua kita bagi 2 Semua kita bagi 2 Maka disini akan menjadi Q Sama dengan 50 min 1 per 2P Jadi, 2Q kita bagi 2 100 kita bagi 2 P nya kita bagi 2 Jadi, kedua ruas kita bagi 2 Nah, disitu ya 2 dibagi 2 adalah Q Ya, base ya Artinya 1 1Q itu adalah Q 100 dibagi 2 adalah 50 Min P dibagi 2 adalah min setengah P Ini yang kita turunkan Inilah yang disebut FP Ini adalah FP Ya, fungsi terhadap P P ini adalah variabelnya Ya Jadi, ini miskonsepsi yang sering terjadi Itu-itu Ya Ini adalah 50 dikurangi 1 per 2P Kita turunkan Kalau turunan namanya F aksen P Ya, aksennya bukan di dalam Tapi di luar Nah, ini akan menjadi Kalau konstanta atau angka diturunkan Jadi 0 Menjadi 1 per 2 Di sini pangkatnya kan 1 Satunya turun Jadi, rumusnya Misalnya aku punya Y sama dengan X pangkat N Atau di sini adalah A X pangkat N Maka Y adalah A nya tetap dikalikan N X pangkat N dikurangi 1 Ini adalah rumus turunan Turunan Nah, ini akan menghasilkan P pangkat berapa Ya, di sini Pangkat 1 kan di sini Satunya turun P 1 dikurangi 1 Ingat P pangkat 0 adalah Berapapun pangkat 0 adalah 1 Ini penting Berapapun pangkat 0 adalah 1 Ya, maka F aksen Ya, P F aksen P Adalah 0 ditambah setengah kali 1 Yaitu min setengah Min setengah kali 1 Jadi ini 1 dikali P Pangkat 1 dikurangi 1 Ini juga akan 0 ya Di sini 0 Ya Di sini akan 0 Dikurangi setengah Dikali 1 Dikali lagi 1 Ya, menghasilkan setengah Nah, kita baru masukkan ke rumus kita Aku akan gunakan tinta lain Tinta biru Ya, rumus ini kita masukkan Ya Maka koefisiennya Adalah F aksen P Yaitu min setengah Dikali P 1 nya adalah 75 P 2 nya adalah 25 per 2 Biarkan seperti ini aja Nah, ini akan menjadi min setengah Dikali 75 Dikali 2 per 25 Lebih emang Ya, 2 nya dengan 2 ini kita coret Nyoretnya pakai warna lain Biar jelas Nah, hitam sekarang 2 dengan 2 kita coret 75 Kita coret pakai warna coklat sekarang 75 bagi 25 adalah 3 Jadi jawaban akhirnya adalah min 3 Dan jawabannya adalah yang A Seperti itu Terima kasih